Intro Kepala desa Sangrawayang, Muhtar memberikan klarifikasi selesai menolak tawaran Pandawara Group untuk bersih-bersih Pantai Loji. Muhtar mengaku tidak mau nama baik desanya tercoreng karena aksi Pandawara. Ia pun tidak terima Pantai Loji disebut sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Nama Muhtar menjadi sorotan lantaran menolak Pandawara Group membersihkan Pantai Loji di desa Sangrawayang, Sukabumi yang disebut merupakan pantai terkotor keempat di Indonesia. Menurut Muhtar, jika aksi bersih-bersih dilakukan oleh pihak pemerintah, dirinya tidak mempermasalahkan. Tetapi jika hal itu dilakukan Pandawara Group, pihaknya dengan tegas menolak. Bahkan karena tidak terima Pantai Loji disebut Pantai Terkotor keempat di Indonesia, kini Muhtar disebut melaporkan Pandawara Group ke polisi. Sebab jika kegiatan bersih-bersih Pantai yang dilakukan Pandawara Group akan diunggah di akun media sosial, dirinya tidak ingin nama baik desa Sangrawayang tercemar. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika Pandawara Group menyebut jika Pantai Loji merupakan pantai terkotor keempat di Indonesia. Video tersebut diunggah dalam akun Instagram dan TikTok Pandawara Group beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut, Pandawara Group mengajak keluarga sekitar untuk membersihkan pantai di pesisir Loji. Ada pun jadwal untuk membersihkan pantai, yakni tanggal 6 dan 7 Oktober 2023, dimulai dari pukul 7 pagi di Kampung Cibutan Desa Sangrawayang, Kejamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Pantai Cibutan Loji. Terlihat pantai tersebut memang dipenuhi dengan tumpukan sampah hingga... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.